Artinya begini, jangan sampai pemilu ini hanya ritual, hanya ritual demokrasi yang tidak menghasilkan apa-apa. Dan agar pemilu ini tidak sekedar menjadi ritual, besar harapan saya masyarakat itu tidak apatis terhadap para caleg. Saya itu kemudian menjawab kepada beliau-beliau bahwa saya saat ini adalah seorang aparatur sipil negara atau BNS yang terikat dengan aturan-aturan. Dan saya sekarang sedang sibuk bekerja melaksanakan tugas fusi, tugas pokok dan fusi, serta amanah-amanah jabatan saya. Dulu itu masalah pembekasan tembakau, sekarang sudah tidak, karena masyarakat sipil, masyarakat pribumi sudah pada kompak mendirikan pabrik-pabrik rokbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, penanggung jawab Tribun Jatim. Siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa, luar biasa ini. Biasa di luar, salah satu tokoh yang seringkali viral dan namanya cukup dikenal oleh masyarakat di Madura dan Jawa Timur. Beliau adalah Firman Shah Ali SHMH. Yang akrab di syakwa, Cak Firman, bahasa Surabayanya Cak Firman. Cak Firman ini adalah pokoh Madura, seperti itu. Beliau aktivis mulai tahun 1998, jadi aktivis reformasi beliau. Kiprahnya luar biasa ya di sosial kemasyarakatan. Assalamualaikum Cak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ritwan, sehat Cak? Alhamdulillah. Eh, Mujib ya panggilannya, Mujib Anwar. Mujib. Oh iya, Cak Mujib. Cak Firman, ini kan menjelang pemilu 2024, seperti itu. Yang nanti akan digelar kalau sesuai tahapan dan 14 Februari 2024. Ini kan sebagai tokoh ini, Madura, seperti itu. Pasti punya harapan ya terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Yang nanti kan setelah hasil pemilu ini kan nanti akan disambung dengan bulan November yang namanya Pilkada Serentak. Artinya semua daerah di Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak baik kabupaten maupun provinsi atau bupati wali kota maupun gubernur. Bagaimana tanggapan Cak Firman soal pemilu Serentak ini? Saya melihat pemilu Serentak 2024 ini atmosfernya sangat bagus dan semoga hasil dari pemilu Serentak tahun 2024 ini betul-betul berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Artinya begini, jangan sampai pemilu ini hanya ritual, hanya ritual demokrasi yang tidak menghasilkan apa-apa. Dan agar pemilu ini tidak sekedar menjadi ritual, besar harapan saya masyarakat itu tidak apatis terhadap para calang. Jangan sampai apatis, jangan sampai masyarakat mengatakan politik ini jelek, politik ini jahat, politik ini licik, terus apatis. Nanti tahu-tahu dipimpin orang jahat kaget. Jadi menurut saya masyarakat sebaiknya karena Indonesia sekarang semakin maju dan semakin dewasa, sebaiknya betul-betul selektif dalam memilih calang, meneliti para calang, mempelajari biografi para calang, kemudian menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Jangan sampai ini ya, memilih kucing dalam karung ya, harus betul-betul tahu ya, track record, apa rekam sejak, dan siapa calang tersebut atau calon tersebut, baik yang maju di legislatif walaupun pilpres ya. Ya, saya harap seperti itu. Dan yang kedua, selain tadi selektif, yang kedua betul-betul masyarakat itu berusaha untuk membersihkan diri, memurnihkan diri dari pengaruh-pengaruh politik yang kurang baik selama proses pesta demokrasi tersebut. Politik yang kurang baik antara lain adalah politik uang, yang kedua politik identitas, politik ayat dan politik mayat. Sebaiknya masyarakat betul-betul hati-hati sehingga pilihannya sesuai dengan hati nuraninya tanpa pengaruh unsur-unsur politik yang kurang baik seperti saya sebutkan tadi. Cak, penarik tadi, ada empat politik yang perlu diwaspadai oleh masyarakat seperti itu, agar hasil pemilu ini nanti betul-betul muncul ya, tokoh-tokoh yang sesuai dengan harapan masyarakat biar menjadikan kalau level pusat ya, negara ini lebih makmur, bisa terap, pembangunan lebih maju lagi ya. Jadi politik uang, politik identitas, politik ayat dan politik mayat. Mungkin bisa dijelaskan ya, yang menarik ini ada politik ayat dan politik mayat. Ini apa ini? Kalau politik uang kan semua dari kita kan relatif sudah paham ya, sudah tahu ya. Termasuk politik identitas, itu kan sudah paham. Nah, politik ayat dan politik mayat ini apa ya? Ya, sebetulnya ada yang lebih keren lagi istilahnya yaitu politik identitas, politik isitas, politik ayat dan politik mayat. Itu yang perlu diwaspadai saat itu. Politik isitas kita sudah tahu semua maksudnya adalah politik uang, money politik. Itu masyarakat wajib waspada terhadap itu, jangan sampai kualitas demokrasi menjadi jeblok gara-gara masyarakat tidak mengedepankan rasionalitas dan hati nurani dalam memilih. Yang kedua, politik identitas. Ya, identitas politik itu penting, tapi menjadikan identitas sebagai alat mobilisasi, alat klaim politik bahwa hanya kelompoknya yang baik, yang lain adalah jahat, yang lain harus dimusnahkan, yang lain harus dieliminasi, itu sangat berbahaya. Politik identitas telah menyebabkan Arabian Spring dan sebagainya. Di berbagai belahan dunia, politik identitas telah melahirkan penderitaan rakyat yang tiada tanah akibat perang saudara. Yang ketiga, politik ayat. Jadi ayat-ayat dalam kitab suci itu banyak sekali, tapi oleh kelompok-kelompok puritan, kelompok yang radikal dan ekstremis, itu dipetik ayat-ayat tertentu untuk kepentingan mobilisasi politik. Dan kepentingan, kepentingan, kepentingan hegemoni politik kaum radikal. Misalnya, Dan banyak ayat-ayat lain yang dipolitisir. Ini masyarakat harap lebih cerdas. Kalau politik mayat itu terjadi dalam pilkada DKI waktu Anies melawan Ahok. Para pendukung Ahok, makamnya dilarang dimakamkan di pemakaman muslim, dilarang disolati di masjid, dan sebagainya politik mayat. Jangan seruai terjadi dalam pemindu mendatang ini. Jadi empat itu politik identitas, politik isitas, politik ayat, politik mayat semoga tidak ada lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam pemilu 2024 yang sudah kita tunggu-tunggu bersama ini. Cak Firman, pemilu 2024 itu kan banyak harapan dari masyarakat ini agar muncul tokoh-tokoh baru yang bisa menjadikan negara maju, negara makin sejahtera, negara makin berkeadilan, dan seterusnya. Kalau di level daerah, kabupaten, kota maupun kabupaten, juga muncul tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh muda yang bisa menjadikan harapan baru, lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini di Madura, ini kan dari empat kabupaten yang ada di Madura, yang empat wilayah, ini kan Cak Firman kan dari Pamekasan. Nah, ini beberapa kali kita lihat ya, apa namanya, kita baca di media bahwa nama Cak Firman ini sering disuarakan, muncul ya, dari kalangan bawah, grassroots ya di Pamekasan. Banyak yang, apa namanya, berharap Cak Firman nanti ikut running, ikut kontestasi di Pilkada Serentak 2024, yang nanti rencananya bulan November ya, Cak Firman ya. Terhadap cukup populernya nama Cak Firman ini bagi masyarakat Pamekasan, dan harapan agar Cak Firman nanti ikut running, beripun ya, bagaimana? Sebetulnya, tidak ada hasil survei resmi yang menyatakan saya populer di Pamekasan. Saya hanya dihubungi oleh beberapa tokoh parkour, tokoh aktivis, dan tokoh jurnalis Pamekasan, yang mengabarkan kepada saya bahwa nama saya disebut-sebut di seluruh penjuru Pamekasan menjelang tahun 2024. Karena banyak tokoh yang menghubungi, saya itu kemudian menjawab kepada beliau-beliau bahwa saya saat ini adalah seorang aparatur sipil negara atau PNS yang terikat dengan aturan-aturan. Dan saya sekarang sedang sibuk bekerja melaksanakan tugas pokok, tugas pokok dan fungsi, tugas pokok dan fungsi, serta amanah-amanah jabatan saya di dalam birokrasi pemerintahan Provinsi Jawa Timur tentunya. Jadi, tidak bisa saya berkomentar banyak tentang nama saya disebut-sebut dalam Pilekada Pamekasan. Dan di sana sekarang yang menjabat sebagai Bupati itu adalah sahabat terbaik saya, Kiai Badru Tamam, yang menurut saya sudah cukup bagus di Pamekasan. Saya menjadi heran, Bupatinya sudah sebagus itu kok masih banyak yang menghubungi saya, yang menyebutkan nama saya banyak disebut-sebut. Akhirnya saya guyoni saja. Kalau memang kejadian yang sampaikan itu berarti saya pensiun dini dong. Saya kan sudah memenuhi syarat untuk pensiun dini. Ya, guyonan saja. Tapi sebetulnya kan tidak ada hasil survei resmi yang menyatakan saya populer di Mekasang kan tidak ada. Cuma yang menghubungi saya itu rata-rata tokoh-tokoh populer. Makanya agak goyah juga iman saya. Tapi kalau nanti pada akhirnya, ini kan pasti soal pilkade itu kan tetap harus menunggu hasil pemilu yang Februari dulu ya. Ya, seperti itu. Kalau nanti setelah pemilu pilek dan pilpres, nanti ternyata dorongan itu makin besar dan survei yang resmi juga sudah dilakukan untuk mengukur itu dan banyak yang minta Cak Firman untuk pamekasan bagaimana? Kalau memang ada panggilan sejarah, mungkin di KPNS-an saya harus menyesuaikan diri. Minta, pensiun dini dan sebagainya. Tapi saya kok merasa, karena tidak ada survei resmi itu lah. Betul tidak saya populer? Betul tidak? Kayak kurang yakin kalau saya populer itu. Tidak ada survei soalnya-sanya berdasarkan berita di media rame. Dan saya diteleponi oleh tokoh-tokoh, oleh sipul-sipul masyarakat. Termasuk ulama-ulama pamekasan itu, terutama di Panturang, itu banyak masih keluarga saya, nasab dengan saya, dan sebagainya. Ya juga menghubungi saya, menyatakan hal-hal seperti itu, suara di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Cak Firman ini kan masih, apa namanya, keluarga, keponakan dari tokoh nasional ya. Pak Profesor Mahfud MD kan, seperti itu. Tidak ingin ya. Tahu dari mana? Ya kita tahu lah. Kenapa Pak Tilas, apa namanya, sukses story-nya Prof. Mahfud yang sama kan dulu juga aktivis, dengan latar belakang yang relatif sama lah, apa ingin, gak ingin napatilah seperti Prof. Mahfud yang sekarang Menko Polugam. Dengan tadi, good running, politik, dan seterusnya. Ya tentu saja, siapa yang tidak ingin meneladani Om Mahfud, terutama integritasnya terkenal bersih dan sebagainya, semua ponaan, semua putra putri beliau, cucu-cucu beliau, pasti ingin seperti beliau. Perlu diketahui bahwa jumlah keponakan Om Mahfud itu 27 orang. 27 ya? 27. Saya hanya salah satunya. Ada juga yang cukup populer selain saya itu, sepupu saya, Hairul Anasu'aidi, si robot biru. Itu juga ponaan Pak Mahfud, sepupu saya. Si robot biru ya? Iya, yang Pilpres 2019, presentasi robot biru itu sama. Jadi, terkait kemenekatan saya sebagai keponakan Mahfud MD, ya tentu saja ingin meneladani, ingin mengikuti seluruh jejak beliau di bidang politik dan ketatanegaraan tentunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Om Mahfud ini kan sama seperti saya kan aktivis. Cuma bedanya Om Mahfud ini aktivis HMI, saya aktivis PMI. Namun ketemunya sama-sama di NU. Amaliyahnya sama-sama di NU. Saya itu di NU itu sejak dari Ibnu, Mas. Ya. Jadi sejak dari Ibnu di Pamekasan. Dulu Ibnu Pamekasan itu mendirikan FP3I. FP3I ini singkatan dari Forum Pembinaan Potensi Pemuda Islam. Jadi, FP3I ini didirikan adalah dalam rangka mengumpulkan, membina dan mengembangkan anak-anak SMA favorit. Ya. SMA favorit agar mereka senang kepada Ibnu. Karena selama itu, selama ini anak-anak SMA favorit dan SMP favorit. Rata-rata sukanya bukan ke Ibnu. Rata-rata sukanya ke PII. Pelajar Islam Indonesia di Pamekasan yang waktu itu namanya masih I3SC. Imad Ilmu Ibadah Selalik Klub. Nah, dalam rangka menarik anak-anak SMA dan SMP favorit ke Ibnu dibentuklah FP3I. Dan saya yang ditunjuk menjadi ketua pertama FP3I. Waktu itu ketua Ibnu-nya Mas Syekhul Arif. Ketua Ibnu-nya K.H. Hamid Manan. Waktu itu. Kemudian sempat diansurkan juga. Waktu di Petet, di Pondok Pesantan Petet. Makanya setelah masuk kuliah, saya langsung mencari PMII. Karena sebelumnya sudah Ibnu dan kena ansurisasi. DNA-nya sudah di sana ya? Iya, DNA-nya sudah di situ. Cak Firman, untuk yang tadi nanti Pamekasan itu, apa kira-kira yang perlu diusunglah untuk menjadikan Pamekasan ini kampung halamannya Cak Firman ini? Lebih jauh lagi ke depan, ketika nanti panggilan sejarah itu pada akhirnya sampai ke Cak Firman. Ya, Pamekasan itu sebetulnya sudah bagus. Cuma perlu peningkatan, terutama di bidang kemiskinan dan pengangguran. Di situ itu banyak perguruan tinggi. Yang tidak seimbang dengan lapangan kerja. Sehingga pengangguran-pengangguran itu kemudian membentuk LSM-LSM. Jadinya kepada kepala jenisnya sulit berkutip di sini. Oh, iya, iya, iya. Kebanyakan LSM. Jadi yang perlu segera darurat di atas itu memang kemiskinan, kemiskinan. Kalau IPM itu kan permasalahan seluruh Madura. Indeks Pembangunan manusia. Terus yang kedua, dulu itu masalah Pamekasan tembakau. Sekarang sudah enggak. Karena masyarakat sipil, masyarakat pribumi sudah pada kompak mendirikan pabrik-pabrik rokok. Sehingga sudah bukan masalah lagi kalau tembakau di Pamekasan. Cuma legalitas dari pabrik-pabrik rokok itu yang perlu kita bantu untuk lebih legal lagi. Karena itu semacam revolusi di Pamekasan, masyarakat pribumi mendirikan pabrik-pabrik rokok. Saya kira cuma itu masalah Pamekasan. Yang lainnya sudah baldus hanya ditingkatkan lagi. Ya, hanya perlu ditingkatkan lagi. Kecuali kalau bicara politik, politik di Pamekasan itu rupanya sulit untuk stabil. Terlalu sering terjadi tragedi, sering terjadi kerawanan sosial, sering terjadi gesekan di bawah antara kata anak kelopok itu dengan kelopok yang bukan itu, ketidakserasian. Dan itu cukup mengganggu, cukup krobrik. Karena hampir tiap hari masuk pemberitaan, hampir tiap hari ada demo dan sebagainya. Itu mungkin yang perlu diperbaiki Pamekasan ke depan. Sebagai putra Pamekasan, rasanya madu kalau Pamekasan tiap hari menghiasi media, bukan pembangunannya, tapi demo-demonya, gesekan masanya, dan sebagainya. Terakhir, sebagaimana kita ketahui bersama, kan Hanan Ataki, sama Yasir, setelah Yasir yang Wahhabi itu terjadi gesekan di bawah, dan sebagainya. Sempat viral ya, bahkan menjadi berita nasional ya, ya Pak Firman. Bagaimana caranya ini nanti direkonsiliasikan, agar Pamekasan ke depan tidak begitu-begitu lagi. Artinya ada harmoni ya, antara semua elemen dan kelompok masyarakat yang ada di Pamekasan. Iya, seperti itu. Terakhir Pak Firman, untuk yang ini. pasti yang namanya putra daerah itu kan ingin lebih punya kontribusi ya, untuk membangun daerah asal tempat kelahirannya itu. meskipun ini apa namanya yang mendorong, yang meminta Cak Firman agar kembali ke Pamekasan, belum dilakukan survei resmi ya, dari soal apa namanya, ikut running pilkanda di 2024 itu, yang mana Cak Firman? yang kalau memang elemen-elemen meminta dan kemudian memaksa, terpaksa, umbangunnya harus mengorbankan BNS, ya bisa jadi yang namanya itu. Seperti yang tadi itu, panggilan sejarah. Tapi kalau memang, apa, kalau memang masih ada figur lain, yang lebih bagus dari saya, kalau rasanya lebih baik saya tetap di BNS saja. Sebagai Pamekasan 1 atau Pamekasan 2 nanti? Ya terserah, terserah sejarah memanggilnya kemana, terserah sejarah memanggilnya kemana, yang jelas saya, sementara masih sibuk bekerja, fokus pada tugas-tugas sebagai BNS, masalah panggilan-panggilan sejarah itu kan urusan di luar kedinasan, itu urusan di masyarakat, yang oleh masyarakat disuarakan ke berbagai media, baik media online, media jertak, maupun media sosial. Dan itu, saya perhatikan terus, apa, dinamika panggilan sejarah tersebut. Cuma, sementara ini, sampai detik ini, fokus saya tetap pada tugas pokok dan fungsi saya sebagai pejabat ASN. Oke, Cak Firman, mantap ini, penjelasannya. Terima kasih atas kehadirannya. Tribuners, demikian tadi wawancara eksklusif saya dengan Cak Firman Sah Ali, Ya. Firman Sah Ali, SHMH, salah satu tokoh Madura, yang namanya sering viral, dan disebut-sebut dalam pemberitaan di media, baik media jertak, maupun online. Cak Firman, terima kasih atas waktunya. Tribuner, kita ketemu dengan tokoh politik lainnya di Jawa Timur. Selamat siang, salam sejahtera, dan sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.